Itu jadi OB itu aku masih sama suami sebelum jadi LC, makanya cari kerjaan Oh sebelumnya kamu pernah jadi LC? Iya Terus karena udah punya suami OB di salah satu station TV swasta emang betul? Iya betul kak Gimana kalau boleh tau? Astina pernah jadi OB? Pernah Wow, tahun berapa? 2019 2019? Udah, udah yang di pagi-pagi pas CV, makanya sering ngeliatkan Niki pengen ngobrol Oh, aduh Kok mengenegar? Aku kan OB kak, malu Aduh, sedih deh aku baru awal-awal Sih, kakak malu Terus? Ya gitu, cuma ngeliat dari jauh aja Pagi-pagi pas CV itu apa? Iya, aku 2019, tapi jadi OB gak lama sih sebetul Gak sampai setahun lebih lah Kenapa kamu? Itu jadi OB itu aku masih sama suami sebelum jadi LC Makanya cari jadi OB Oh sebelumnya kamu pernah jadi LC? Iya Jadi berhenti dulu, stop dulu Karena menghargai suami? Iya, kerja jadi OB lah aku Berapa dulu gajinya jadi OB? Bukum 4 ya, udah lumayan lah ya Tapi suami kerja juga gak waktu itu? Nge-grab, dia nge-grab online Terus abis itu jadi OB, setelah jadi OB? Berhenti Kan cerai tuh balik lagi Jadi LC? Sampai sekarang masih jadi LC Kenapa cerainya? Kenapa ya? Faktor ekonomi juga sih Kasar juga Kasar juga Tapi kan aku nikah udah dua kali nih Kak Yang kedua itu kasar sama aku Yang pertama? Yang pertama suka nih Padahal ini OB paling cantik loh Ke OB aja Nanti kan siapa tau dapet jodohnya Ya gak tau Kak Kamu tinggal dimana? Ngontrak? Aku ngontrak kan karena aku kerjanya di Bekasi Aslinya mah aku di Lenteng Agung Kak Orang Lenteng Agung Tapi orang tua kamu? Gak apa-apa Tapi orang tua aku taunya aku nemenin Kak Rok kayak ini Kalo nonton gimana? Ketina dijelasin nanti ngomong gak apa-apa Waduh jangan gitu dong Tapi udah tau sih sebenernya tanpa aku udah tau Ya mungkin karena orang tua menjaga perasaan anak kali ya Kan anaknya cari uang untuk dadinya sendiri dan anak Ngomong-ngomong soal anak Katanya... Anak aku tiga Dari suami yang pertama? Dari Berapa? Dua Yang terakhir yang kedua satu Anak sama kamu? Yang nomor dua sama Nomor pertama sama nomor dua sama mantan laki Tapi kamu boleh ketemu? Boleh Masih kemarin abis ketemu Kak Terus kalo yang gak mau? Iya Hmm Terus tetangga kamu suka pada kita? Ciber-ciber gitu gak? Sering gak Terbiasa Tapi kamunya gimana? Hah? Kamunya gimana? Terima aja kalo dikatain-katain kayak gitu Terima aja Emang dari dulu Aku gak minta makan sama dia ya Iya bener-bener Kangen gak sama anak? Hmm Kangen kemarin makanya abis ketemu Kak Ega katanya kamu pernah dikerjain temen kamu sendiri ya? Pernah Kak dikerjain Katanya kan uang tip Uang Apa Dikasih dua ratus sama tamunya Bukannya dikerjain sih Bukannya dikerjain itu mah namanya Ngasih Taga duitnya ada di baju kamu tuh Katanya dua ratus tapi lama dia Gitu aja sih Itu doang Jadi jangan pernah Bekecil hati dengan orang Yang penting tetap semangat Ingat sama anak Kamu bekerja seperti ini Untuk kebahagiaan anak-anak kamu Supaya Semua kebutuhan kehidupannya terpenuhi Punya anak yang Bisa mendapatkan fasilitas Ya Oke lah kalo begitu Ega terima kasih banyak Terima kasih kan Niki Aku yang makan lo Terima kasih loh Biasanya kita Aku seneng banget gerogi Sampai ngobrol sama Niki Ya ampun Sini gak tegak Sini Kepin sama maska Tapi aku sangat Terima kasih banget sama kamu